Hai pernyataan yang benar tentang struktur kromosom adalah titik-titik Nah kita tulis dulu nih kromosom kromosom Nah terus kita gambar dulu struktur kromosom yang paling mudah dikenal ya jadi struktur yang begini nah terus dia ada untayan-untayan nya di tengahnya Nah sekarang kita tanda ini yang pertama ini ada bagian tengah namanya itu sentromer sentromer terus ada yang namanya ini ya di tengah yang kosong ini namanya matrix matrix terus yang di atas di ujung ini namanya itu satelit satelit terus yang di pengisinya ini yang berpilihan itu namanya kromonema kromonema nah terus bagian terluar ini namanya ada selaput kromosom selaku kromosom Nah sekarang kita lihat struktur kromosom yang lebih kecil lagi nah jadi ada beberapa urutan nih kita jadi urutan itu berurutan membentuk membentuk kromosom ini strukturnya yang pertama molekul DNA molekul DNA DNA itu berikatan dengan histone berikatan dengan histone histone membentuk yang namanya membentuk nukleosom 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 yang kedua nukleosom nukleosom membentuk manik-manik membentuk manik-manik membentuk manik-manik nah pada untai DNA pada untai DNA 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 nah terus yang ketiga setelah nukleosom ini membentuk manik-manik yang terdiri dari untai DNA dia itu nukleosomnya melipat nukleosomnya melipat melipat terus dia merapat merapat dan terpilih terpilih membentuk benang sorry membentuk benang kromatin benang kromatin nah yang keempat nih benang kromatin itu benang benang kromatinnya itu melipat menggulung pokoknya dia membentuk struktur gitu ya menggulung dan merapat 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 jadi membentuk ini nah dia melengung gitu ya membentuk luk menghasilkan kromosom menghasilkan struktur struktur kromosom nah ini kromatinnya harus panjang ya nah sekarang kita lihat nih pilihannya nah lihat dari pilihan nih yang paling tepat itu adalah yang nomor 4 untai ganda DNA yang mengikat histone nah ini yang nomor 1 ya jadi si DNA ini berikatan dengan histone membentuk nukleosom nah itu tuh salah satu struktur dari kromosom yang nomor 4 benar ya sekarang kita bahas yang nomor 1 kenapa dia salah untai ganda DNA yang sejajar dengan arah paralel ini salah karena DNA itu terjajarnya sejajar tapi dia tidak paralel anti paralel paralel jadi misalnya ada 2 untai DNA yang depannya itu ada ujung 5 prime N5 belakangnya prime N3 ini sama nih dia prime N5 belakangnya prime N3 nah 3 dan 5 ini saling berlawanan jadi gak pernah ketemu 5 dengan 5 ini berarti salah yang kedua pasangan basa DNA yang tersusun antara 2 nukleotide purin atau 2 nukleotide pirimidin nah ini penglihatannya secara molekuler jadi salah nah ini tuh DNA molekuler jadi DNA molekuler jadi DNA molekuler itu kayak gini strukturnya jadi ada fosfat terus dia ada gula ada basa nitrogen terus dia berikatan hidrogen dengan basa nitrogen berikatan lagi dengan gula lalu dengan fosfat nah ini terus ini dengan fosfat nanti turun lagi jadi gula basa nitrogen ikatan lagi basa nitrogen lalu ada gula lalu fosfat nah jadi terus kebawah kemanjang jadi ini salah ya terus yang nomor 3 untai ganda DNA yang terbentuk dengan kurutan atom C dari 3 ke 5 ini salah karena tadi sifatnya itu antiparalel jadi dia itu awalnya dari 5 ke 3 gak pernah ketemu 5 dengan 5 atau 3 dengan 3 jadi ini kebalik ya terbalik berarti jawabannya 4 benar 4 benar maka jawabannya adalah D berarti 2 berarti